Menjelang kegiatan Indonesian Youth Day, IYD, sehari sebelum pelaksanaannya, pada Jumat 30 September 2016, begitu banyak orang muda Katolik dari berbagai keuskupan yang tiba di Manado dengan selamat dan semangat yang membara untuk mengikuti kegiatan ini. Para pesertaan datang dari berbagai daerah dan keuskupan ini mempunyai beberapa pengalaman, mulai dari pengalaman selama perjalanan maupun setibanya di kota Manado. Uniknya, di antara para peserta yang tiba ada yang berasal dari keuskupan Agung Kinabalu dan keuskupan Tanjung Karang. Kenapa dikatakan unik? Ini dikarenakan keuskupan Agung Kinabalu merupakan keuskupan yang berada di luar Indonesia. Sedangkan, keuskupan Tanjung Karang merupakan keuskupan yang orang muda Katoliknya memenangkan Lomba Cipta Timsong IYD 2016. Keunikan yang pertama datang dari salah seorang peserta yang berasal dari keuskupan Agung Kinabalu. Setelah ditanyai perihal kesan kedatangan, ia merasa sangat excited dan tidak sabar lagi untuk mengikuti kegiatan ini. Kesan pertama, kami sangat teruja dan tidak sabar lagi untuk mengikuti semua aktivitas di IYD. Lain lagi dengan Anselmus Alan Primavera, peserta dari keuskupan Tanjung Karang, yang merupakan seorang pencipta dan penyanyi lagu Timsong IYD. Ketika ditanyai perihal kesan kedatangan dan perasaan ketika menjadi pemenang, ia menjawab bahwa ia bingung. Saya tidak benar-benar bingung dan tidak menyangka kalau tidak bisa menyangka di sini dan tahu-tahu bagaimana saya menyangka. Ya, berarti saya sangat keren. Setibanya para peserta di Bandar Udara Internasional Samratulangi Manado, para panitia lokal pun sudah menunggu dan menyambut para peserta yang akan lift-in di parokinya masing-masing dengan berbagai kemeriahan dan keunikan yang ada. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya, sama tiga dari jauh rasa sayang-sayang. Ernestasia Grace, Anastasia Poli'i, Angelia Karundeng, Cantika Runtu, dan publikasi dokumentasi IYD melaporkan. Tujai, pain, 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 iedereen onanggumili manu!